Berbeda dengan adik iparnya, Bobi Nasution yang memilih menjadi kader partai Garindra, wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka, justru mengaku belum punya keinginan untuk kembali ke partai politik. Kendati demikian, Gibran mengakui banyak godaan partai politik yang menawarinya masuk. Wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka sejauh ini belum menentukan kendaraan politik setelah tidak dianggap lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Apa yang menjadi keputusan putra sulung presiden Joko Widodo itu, justru berbeda dengan adik iparnya, Bobi Nasution, yang belakangan justru gercep alias gerak cepat untuk menjadi kader partai politik, yakni Garindra. Kendati demikian, Gibran mengamini tidak sedikit partai politik yang menawarinya posisi strategis. Bahkan, kini semakin menjamur ketika dirinya memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Yang jelas, saat ini saya fokus untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo. Untuk masalah partai, kami dekat dengan semua kota umum, merangkul semua ketua umum, bekerjasama dengan semua ketua umum. Ya nanti kita arahnya bermuara kemana, ya ditunggu saja. Sejak Gibran tak diakui lagi sebagai kader PDIP, tak sedikit elit partai yang menggoda Gibran untuk masuk. Mulai dari Partai Amanat Nasional hingga Partai Golkar. Wakil ketemu Partai Golkar, Bambang Susatyo, bahkan berkelakar siap menggelar karpet merah jika Gibran ingin menjadi skuad partai berlambang pohon beringin. Oh, ya prinsipnya Partai Golkar menyiapkan karpet merah bagi siapapun yang ingin masuk Partai Golkar. Termasuk Mas Gibran, termasuk Pak Jokowi, termasuk tokoh-tokoh lain, Mas Ara. Buku Doris ini kalau mau masuk silahkan, kita buka pintu lebar-lebar. Tadi udah pake kaos kuning dia. Seperti diketahui, hubungan Jokowi, Gibran dengan PDIP terenggang saat bilpres lalu. Saat itu Gibran maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Tim Liputan, Metro TV Tanyakan ke Bobi Nasution langsung, karena sudah menjadi orang tua, sudah dewasa, tanggung jawabnya, kemandirannya ada di dia. Jadi tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Orang tua hanya mendoakan.